Saudaraku sekalian, ibarat senjata dia lebih dari senapan, pestol, granat, bahkan rudal. Ibarat relasi, dia lebih dari seorang panglima, bahkan lebih dari presiden. Ibarat obat, dia lebih dari obat termujarab manapun, Saudaraku. Ibarat kekuatan, dia lebih dari baja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Saya ingatkan kepada Saudara bahwa jagad raya yang begitu menakjubkan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Planet-planet seperti balon yang jumlahnya bukan saja miliar, tapi triliun yang bisa beredar pada lintasannya secara tetap dan tidak bertabrakan. Tidak mungkin ditaruh oleh tangan yang tidak cerdas. Iklim bumi, siklus alam, tidak mungkin Saudara ada tanpa didesain Saudara. kombinasi antara cahaya matahari, panas, angin yang membuat musim-musim tertentu. Dari musim dihasilkan buah-buah tertentu, di tempat-tempat tertentu. Luar biasa. Bahkan metabolisme tubuh kita ini pun suduh sungguh sangat menakjubkan Saudara. Sungguh sangat menakjubkan Saudara. Jadi Allah itu benar-benar hidup, benar-benar ada Saudara. Tetapi mengapa orang begitu sulit mempercayai dia? Saya tahu Saudara, sulit mempercayai Tuhan itu. Selama 40 tahun lebih sejak saya muda melayani Tuhan, saya mengerti betapa sulitnya mempercayai Allah. Walaupun sudah belajar teologi, ilmu tentang Tuhan, walaupun sudah menjadi aktivis, gereja, pelayan, gereja bahkan menjadi pendeta, saya tahu betapa sulitnya mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu. Tetapi kita harus tidak boleh berhenti untuk mengembangkan percaya kita ini kepada Tuhan. Kalau kalimat yang saya bisa temukan di Alkitab, kita tidak boleh berhenti mencari wajah Tuhan. mencari hadirat Tuhan. Memang dibutuhkan ketekunan Saudara, tekun, kerajinan, tekun, dan sekaligus keberanian Saudara, untuk tetap mencari Tuhan. sampai akhirnya kita bisa menemukan Tuhan. Dan ajaibnya atau anehnya, pengalaman menemukan Tuhan ini tidak bisa dibagikan orang lain. Aku tahu Tuhan itu ada. Aku percaya Tuhan itu ada. Tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Dia harus memilikinya sendiri. Dia harus memilikinya sendiri, Saudaraku. Nah kalau orang benar-benar menemukan Tuhan yang dia tidak bisa membagikan kepercayaannya ini kepada orang lain, dia mendapat ciri, dia dapat ditandai orang yang menemukan Tuhan ini walaupun tidak bisa membagi kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi ada tanda-tanda yang pasti nampak dari hidup orang ini. Yang pertama, hidupnya pasti kudus. Hidupnya pasti suci, Saudara. Bisa satu dua kali salah, bisa ya namanya manusia. Tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Tidak bisa, Saudara. sakit jiwanya kalau dia berbuat dosa. Yang kedua, dia punya keberanian menghadapi hidup dengan segala masalahnya. Berani, Saudara. Yang ketiga, dia mempunyai belas kasihan kepada orang. Jadi kalau orang mengaku percaya Tuhan tidak memiliki tiga hal ini, bohong dia. Bohong. Orang yang menemukan Tuhan itu, hidupnya pasti berdampak bagi orang lain. Dirasakan. Ada sesuatu di dalam diri orang tersebut yang sudah bisa merasakan. dia tidak bisa cerita pergumulannya menemukan Tuhan. Tetapi dia bisa membagi hidupnya untuk orang lain. Jadi jangan berhenti, Saudara, mencari Tuhan. Jangan berhenti. Sampai pada tingkat yang paling tinggi, seorang yang menemukan Tuhan, tingkat yang paling tinggi. Menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Nah ini juga tidak kelihatan masalahnya. Itu di dalam batin atau hati. Saudara pernah punya hobi tertentu, begitu bangun tidur ingat hobi itu. Misalnya Saudara punya hobi, katakanlah sedang-senang main tenis lapangan. Saudara baru beli raket baru yang bagus. Bangun tidur juga sudah ada perasaan senang ingat raket itu. Kalau saudara misalnya lagi senang tenis meja, begitu bangun, ya ini hari Rabu ya, nanti jam 6, jam 7 malam ketemu teman-teman main tenis meja. Ada kesenangan Saudara, ada kesenangan. Kalau saudara misalnya dapat tender ya, hari itu uangnya cair. Sudah dapat jaminan cair hari itu. Wah saudara sudah membayangkan hari ini uangnya cair. Dan lain sebagainya. Tuhan itu menjadi kesukaan kita siang dan malam. Ini tingkat paling tinggi saudara. Siang dan malam. Bangun tidur, saudara ingat, saudara punya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang bermasalah, saudara ingat, langit baru, bumi baru. Tuhan menjadi kebahagiaan. Ya saya jujur saudara, bisa menghayati ini baru setelah saya umur setua ini saudara. Dimana ketika saya mulai belajar melepaskan semua kesenangan-kesenangan, baru merekahin. Tuhan menjadi kebahagiaanku. Baru merekah. Dulu, belum seperti hari ini. Walaupun secara teori, dari dulu, mengatakan Tuhan engkau kebahagiaanku, tapi sebenarnya, belum. Masih tidak jujur. Tidak jujur. Sebab, ternyata masih ada banyak kesenangan-kesenangan. Bahkan pelayanan itu pun menjadi kesenangan. Pelayanan pun menjadi berhala, saudara. Orang yang sungguh-sungguh, mempercayai Allah dan mencari dia, saudara. Sampai menemukan Tuhan, dia lebih kuat dari baja. Dia lebih kuat dari senjata apapun. Percayalah, saudara. Jangan berhenti mencari Tuhan. Kalau saudara benar-benar yakin Allah itu hidup, taruh pengharapanmu seluruhnya kepada Tuhan. di tengah-tengah situasi dunia kita yang banyak masalah ini, menaruh harapan ke Tuhan. makanya kenapa kita tiap hari berdoa, kau tidak takut yang ngantuk atau apa. Tidak, karena kita butuh dia. Dia kuperlukan lebih dari nafas di tubuhku, lebih dari darah di tubuhku. dan itu makin bisa kita hayati, saudara. Jadi Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Jadi yang tidak bisa kita ceritakan ke orang itu, yang pertama, percaya kita. Iman kita yang bertumbuh. Kita menemukan Tuhan. Kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Suka cita kita. Itu pun juga tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Itu ada di dalam diri kita, saudaraku. Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita juga tidak bisa ungkapkan kepada orang lain bagaimana Tuhan menjadi satu pribadi yang kita harapkan. Kita nantikan. Orang banyak, berkali-kali orang berkata, kuat ya Pak Eras. Kuat ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau boleh menjawab, saya mau berkata begini, saya lebih dari kuat. Saya berserah. Apa yang terjadi nanti ya? Nantilah. Yang penting saya sekarang ini hidup benar. Persoalan saya berat. Berat. Persoalannya berat, kebutuhannya banyak. Yang kadang-kadang, saudara, masalah yang saya hadapi itu mustahil. Mustahil saya selesaikan. Mustahil. Tuhan ini mustahil. Dilihat pakai sipoa, saya hitung, tidak bisa. Ini kalau pakai kalkulator saya, tidak bisa. Tetapi, aku pakai kalkulator Tuhan. Jangan meragukan Tuhan, saudara. Buktinya apa? Saudara mencari Tuhan itu, tidak maksimal. Tidak ngegas. Tidak maksimal. Acara kebaktian seperti ini, ini harus kita pandang lebih penting dari jalan-jalan atau melakukan sesuatu yang lain. Kecuali memang ada pekerjaan yang menyangkut nafkah keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, ya itu harus diutamakan, saudara. Tapi kalau tidak ada hal-hal penting, saudara hadir. Hari Kamis ini aku terserah, Bapak Utama, mana tadi? Saudara hadir. Saudara tidak gaspor. Gaspol. Doa pagi, kebaktian datang, ada waktu berdoa, jangan banyak bicara. Kalau tidak perlu bicara, diam saja, merenung Tuhan. Gaspol. Ibarat senjata dia lebih dari senapan, lebih dari pestor, lebih dari rudal, lebih dari granat, lebih dari rudal, lebih dari nuklir. Ibarat relasi dia lebih dari panglima. Panglima militer di dunia ini, bahkan lebih dari presiden. ibarat obat yang lebih mujarak. Seberapa saudara meyakini Tuhan? Ya karena Tuhan tidak kelihatan, maka tidak mudah mempercayai dia. Betul. Tapi kita harus tekun mencari Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Itulah sebabnya saya belajar mencari Tuhan. Berdoa dan seterusnya. Lalu menemukan Tuhan. Tidak bisa cerita kepada orang lain bagaimana saya menemukan Tuhan. Tidak bisa cerita kepada orang lain bagaimana seseorang itu menemukan Tuhan. Tapi cirinya kelihatan. Cirinya kelihatan. Dia pasti hidup suci. Tidak takut menghadapi segala keadaan. Tiga. Pasti berbelas kasihan ke orang. Pasti. Dan yang tidak kelihatan, Tuhan menjadi kesukaan atau kebahagiaan. Saudara kurang negas. Hanya kekirjari minggu seperti ini. Itu belum standar orang yang sungguh-sungguh mau menemukan Tuhan. Saudara harus betul-betul alokasikan waktu. Waktu, pikiran, tenaga. Saudara pikirkan. Ya, pulang dari sini ada jalan-jalan dengan keluarga atau makan, pulang. Lalu pikirkan. Di rumah satu harian kosong apa yang saudara lakukan. Jam sepuluh ada kebaktian-kebaktian lagi. Apa yang ada pikirkan? Waktu di rumah siang, mungkin tidur siang karena ini hari libur. Saudara berlutut 30 menit menghadap Tuhan. Saudara cari GSKI Gajah Mada, Reobot Gajah Mada di Youtube. Anda dengar khutbahnya. Truth ID, dengarkan khutbahnya. Besok pagi rancang bangun pagi, bangun jam 4.30. Ikut doa di Truth ID. Saudara lakukan itu dengan tegun. Anda akan menemukan Tuhan. Katakan amin. Saudara akan menemukan Tuhan. Anda enggak gaspol masalahnya. Jadi nanti ya, 2, 3, 4, 5 tahun lagi masih begini lagi nih modelnya. Anda tidak mengalami pertumbuhan. Saya kutip masmur 25, saudara. Ini kebenaran yang mutlak. Ingat ya, kalau orang sudah menemukan Tuhan itu pasti hidupnya bersih. Pasti. Dia tidak akan berani berbuat dosa. Aduh, kalau sampai berbuat dosa sakit. Sakit, saudara. Orang makin suci itu kalau berbuat salah itu merobek kekudusan itu sakit sekali. Yang kedua tidak takut menghadapi apapun. Yang ketiga, berbelas kasihan ke orang. Kalau sudah berbelas kasihan dengan belas kasihan yang tinggi, dia tidak akan memperhitungkan uang harta. Dia peduli orang itu luar biasa, saudara. Dan itu menjadi irama. Bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Aku mengasihimu bukan kewajiban. Aku punya kesenangan. Aku butuh obyek-obyek untuk kukasihi. Seperti orang kalau jalan-jalan misalnya menjadi kebutuhan. Dia mau jalan-jalan kemana, biaya berapapun dia bayar. Karena kebutuhan. Nah kalau sudah bertemu Tuhan punya ciri ini. Lihat anak orang seakan-akan anakmu. Ya tidak sama persis tentunya. Tapi melihat orang seakan-akan anakmu. Melihat penderitaan orang seakan-akan penderitaan keluarga. Kalau orang ketemu Tuhan itu pasti tiga ciri ini kelihatan. Yang keempat memang tidak kelihatan. Cirinya Tuhan menjadi kebahagiaan. Asik. Tapi sampai tingkat tertinggi ini, saudara. Ya harus melepaskan semua kesenangan-kesenangan dunia. Dan tidak akan rugi, saudara. Tidak akan rugi. Sama sekali tidak akan rugi. Satu kali kalau dunia ini berakhir. Wah. Bersyukur kita memiliki Tuhan. Tadi saya berkata kepada beberapa saudara di ruang kantor, kantor gereja, ruang tamu gereja. Mengerikan sekali kalau dunia ini berlalu. Wah. Lihat kekekalan itu betapa mengerikan. Tapi kita yang mencari Tuhan. Betapa bersyukurnya. Masmur 25. Ayat 1. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Mengangkat jiwa pun perlu seni. Anda lihat orang-orang yang tidak pernah angkat jiwanya ke Tuhan. Doanya mentah. Ringan. Melayang. Seperti kertas. Tapi kalau orang melatih mengangkat jiwa. Coba musik sih. Musik. Dilatih, diangkat. Jangan hanya pada waktu punya masalah berat. Mengangkat jiwa. Misalnya ada masalah besar di dalam hidup. Baru. Nah itu mengangkat jiwa dia. Nunggu ada masalah baru mengangkat jiwa. Ada kebutuhan mendesak baru. Ya Tuhan. Nah. Baru mengangkat jiwa. Musik. Melatih mengangkat jiwa. Setiap hari. Waktu datang dalam doa Tuhan. Tuhan. Sudara belajar mengangkat jiwaku. Angkat jiwaku. Ada orang yang tidak mampu mengangkat jiwanya. Karena tidak pernah belajar mengangkat jiwa. Sudara mengerti gak saya sedang bicara apa? Amin. Sudara rugi. Pasti takut mati. Pasti anda takut mati. Karena anda tidak pernah bertemu Tuhan. Lakukan ini saudara. Jangan saudara tidak dengar. Dengaran. Tidak nurut apa yang saya katakan ini. Setiakan waktu meditasi. Membangun percayamu. Sampai kau ketemu Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai ketemu Tuhan saudara. Saya khawatir saudara dengar khutbah. Amin. Tapi tidak melakukan. Aduh. Iya. Gimana saudara? Saudara mau lakukan? Saudara mau lakukan? Tentu saudara. Harus. Ibarat dokter ya. Kalau disini Tuhan dokternya. Saya suster. Tapi ibarat dokter ya. Saya mau wakili dokter. Ingin pasiennya itu sembuh. Nurut. Jangan makan ini. Jangan makan itu. Minum obat ini sehari tiga kali. Pagi, siang, sore. Nah kalau enggak lurut enggak sembuh. Melanggar pantangan enggak sembuh. Ayo belajar mengangkat jiwa. Ya semua. Hamba Tuhan, worship leader, singer. Belajar mengangkat jiwa. Yang sama dengan mencari wajah Tuhan. Bapak di surga. Ya Tuhan. Sampai nanti saudara bisa belajar. Ada di hadapan Tuhan 24 jam. Dimanapun saudara berada. Saudara menghayati Tuhan. Dan saya sudah melakukan itu. Saya sudah melakukan. Saya belajar. Jadi kalau saya ingat. Saya ucapkan. Aku di hadirat Tuhan. Naik pesawat. Duduk langsung. Lihat langit. Aku di hadirat Tuhan. Kita memarah kepada seseorang. Atau keadaan situasi. Yang membuat kita benar-benar kecewa. Kita katakan. Aku di hadirat Tuhan. Saya sudah belajar itu. Kalau saya mengatakan. Yuk kita 24 jam di hadirat Tuhan. Saya sudah belajar. Luar biasa kok. Sudara pengaruhnya. Mau berbuat salah juga. Aku di hadirat Tuhan. Itu kita belajar mengangkat wajah. Mengangkat jiwa kita. Aku angkat wajahku. Aku angkat jiwaku. Ya Tuhan. Baru kita namanya bertuhan. Itu bertuhan namanya. Itu baru namanya bertuhan. Saya tidak paksa saudara. Karena Tuhan pun juga tidak paksa. Tapi sungguh-sungguh saya harap saudara mengikuti apa yang saya nasihatkan ini. Belajar mengangkat jiwa. Sampai saudara menemukan Tuhan yang ini tidak bisa diceritakan orang lain. Tidak bisa. Tapi nanti hasilnya pasti hidup saudara suci. Kuat menghadapi segala kuncangan lalu berbelas kasihan kepada orang lain. Lalu yang keempat tidak kelihatan. Sukat cita. Tuhan jadi sukat cita. Mari kita beri tepuk tangan ke Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku. Kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat kianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Luar biasa. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Ibarat pelatih. Kalau saya pelatih. Tentu pelatihnya adalah Tuhan Yesus. Saya asisten pelatih. Tuhan ingin saudara menjadi juara. Saudara menang dalam perlombaan. Tapi kalau saudara tidak mengikuti apa yang diajarkan ini, saudara masih memiliki rutinitas yang sama seperti kemarin-kemarin, percuma. Hidupmu tidak berubah. Bulan depan, tahun depan, dua tahun lagi, lima tahun lagi, same, sama. Saudara celaka. Celaka. Anda tidak tambah kudus. Anda rentan. Anda tidak berbelas kasihan ke orang. Engkau terikat dengan dunia karena Tuhan tidak menjadi sukacita hidupmu. Bahaya saudaraku. Ini khutbah bukan hanya untuk saudara, juga untuk saya. Saya juga bisa jatuh dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya manusia seperti saudara. Tapi puji Tuhan saya sudah melewati tahun-tahun panjang dan saya belajar. Saya membuktikan. Tadi waktu bicara-bicara salah satu yang lagi ngobrol itu sudah kenal saya 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Lalu beliau bilang, ya kita sudah saling kenal lah. Dari muda saya ini melayani Tuhan, kata beliau. Iya. 40 tahun lebih sudah bersama-sama. Jadi apa yang saya katakan ini bukan hanya teori. Saya juga mengalami saudara. Dan saya juga melihat orang lain mengalami. Karena saya ada dalam pelayanan. Jadi juga mengobservasi orang lain. Serius saudaraku. Setelah sekian puluh tahun. Saya melihat orang-orang yang dulu bersama-sama setelah 40 tahun. Bahkan 40 tahun lebih. Saya baru melihat orang-orang yang mencari Tuhan tetap berbeda. Tidak mendapat malu. Tuhan itu kuat. Lebih kaya dari konglemrat manapun. Kenapa yuragukan? Sudara pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Hanya memang hanya Anda harus belajar. Masalah itu sering tidak segera selesai. Dibuat Tuhan kadang-kadang berlarut-larut. Kadang-kadang seperti tidak ada ujungnya. Ini sampai kapan ini? Tapi di situ Tuhan mengajar kita untuk percaya. Karena Tuhan kalau mau mengubah keadaan itu membalik tangan. Betul? Jadi kalau Tuhan belum buat apa-apa. Itu keadaan yang terbaik untuk kita. Kenapa masih begini terus? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak ada? Sudah tetap percaya saja. Serius saudaraku? Benar saudara. Tidak cukup waktu untuk menceritakan kesaksian hidup saya. Mana saya mikir bahwa satu hari saya menjadi seperti hari ini. Dipercayai Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan besar. Aduh saudara gak kepikir saudara. Tapi saya selalu ingat ucapan Pele. Legendaris pemain bola. Legendaris pemain bola ya Pak. Zaman kita tahu nama Pele ya. Bermainlah sebaik mungkin. Goal tercipta dengan sendirinya. Waktu ditanya bagaimana Anda bisa mencetak goal-goal yang begitu cantik dalam jumlah besar. Dia menjawab itu. Bermainlah sebaik mungkin. Goal tercipta dengan sendirinya. Bermainlah sebaik mungkin. Selesai masalahmu. Amin. Dan yang pasti saya yakini. Engkau akan dipertemukan orang-orang yang kau kasihi di langit baru bumi baru. Tuhan tahu bahwa ini akan mengecewakan kamu. Kalau sampai kamu tidak bersama orang yang kamu cintai. Bisa kan akan kenapa ini. Suamiku tidak bertobat. Kenapa orang tuaku kok tidak bertobat. Kenapa anakku kok seperti ini. Bermainlah sebaik mungkin. Goal akan tercipta dengan sendirinya. Sudara harus fanatik dengan Tuhan. Fanatik tik tik. Ngotototot. Tiap hari berdoa. Bangun pagi. Ada waktu doa. Jangan banyak bicara. Kalau tidak banyak bicara ya kita diam menghadap Tuhan. Kecuali sudara memang harus banyak bicara untuk memberkati orang. Memberikan tuntunan, bimbingan, masukan. Harus bicara. Tapi kalau tidak perlu, tidak usah debat, berantem, tidak usah. Ngalah saja. Di omel-omeli orang ya sudah diam. Di fitnah, diam. Misalnya Pak Eras itu ngomong begini. Saya ngomong begitu. Dia menafsirkan ucapan saya lalu menafsirkan apa yang dia ditafsirkan. Benar-benar kurang. Dia menafsirkan ucapan saya lalu menafsir apa yang dia tafsirkan. Betul, saya ngomong begitu. Saya tidak ngomong begitu. Tapi ya sudah. Kita diam saja. Hidup ke depan tidak lebih mudah. Hidup ke depan akan lebih berat. Jalan hidup akan lebih sulit. Saudaraku. Tidak mengancam. Manusia makin jahat. Amin. Ngerti? Makin jahat. Ancaman makin banyak. Kesulitan makin banyak. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak dipermalukan. Saya tidak menjamin saudara dengan doa saya. Saya doa ya supaya kamu dilindungi Tuhan. Tidak bisa. Saya tidak menjamin saudara dengan doa atau gereja ini karena gereja yang baik. Bukan. Saudara sendiri yang menyelamatkan dirimu. Paham? Kalau sudah tidak menurut apa yang saya katakan. Percuma saudara. Doakan Pak Pendeta. Percuma. Siapa yang punya masalah saya doakan. Siapa yang punya problem saya doakan. Percuma. Saya tidak akan bisa mengubah nasib saudara. Yang menentukan nasib keadaanmu. Dirimu sendiri. Dia lebih kuat. Lebih dasyat dari apapun. Jadi jangan kau lepaskan dia. Oleh sebab itu saudara bisa berkata. Yesus cukup bagiku. Tuhan cukup bagiku. Punya Tuhan punya segalanya. Temukan dia. Angkat wajahmu untuk menemukan dia. Hampiri dia. Baru-baru ini saya di luar negeri. Ketika saya ada di hotel. Saya buka cendela. Pertama saya lihat langit. Saya berkata. Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Saya tahu Tuhan tidak meninggalkan saya. Tapi tetap saya ucapkan itu. Karena saya membutuhkan dia. Tuhan jangan tinggalkan aku. Amin. Terima kasih. Terima kasih.